Pagi datang seakan tiba-tiba dan tergesa, mata yang terpejam masih enggan terbuka, namun kami harus bersiap diri untuk janji kami menemui puncak bawitraf. Maka bangunlah kami dari mimpi singkat, langit pun mulai kemerahan, seiring perlahan kami buka mata. Yah, kami sudah bangun, saatnya bagi kami penuhi janji, temui puncak bawitraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Angin Pablas. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja. Selalu semangat jalan hidup dengan lebih baik. Ini adalah pendagian Gunung Penanggungan via Tamiaceng Part 2. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Dan bila kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like, kemudian jangan lupa komen. Terima kasih. Pendagian menuju puncak Gunung Penanggungan kami mulai. Jalur yang kami lewati sangatlah terjat, membuat kami harus ekstra hati-hati. Kami menikmati perjalanan di sepanjang jalur menuju puncak Pawitra. Dengan cuaca yang sangat cerah, kami dapat menikmati pemandangan yang sangat eksotis. Ayo. 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 Hingga sampai lah kami di sebuah gua kecil yang kemudian kami masuk satu persatu untuk istirahat. Terima kasih telah menonton! Kemudian perjalanan kami lanjut. Setelah melewati gua tersebut, tidak jauh dari situ, akan segera terlihat puncak Pawitra, yakni puncak Gunung Penanggungan. Satu persatu dari kami sampai di puncak tersebut, lelah yang terasa terbuat sudah dengan sampainya kami di puncak Gunung Penanggungan. Terima kasih telah menonton! 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 kami turun menuju kem puncak bayangan sesampainya di kem kami terkejut melihat satu pasak tenda kami hilang kemudian salah satu teman kami ingat bahwa semalam ia mendengar percakapan ada rombongan lain berbincang soal pasak mereka yang kurang satu kemudian mereka membahas soal tenda persewaan semalam kami juga tahu bahwa rombongan ini kurang paham cara untuk memasang tenda ada sekitar 15 orang dan 3 tenda kami lihat mereka kurang kompak dalam berkegiatan outdoor bagaimana tidak ada beberapa orang sedang memasang tenda dan yang lain terlihat diam saja ada juga tenda yang belum siap sudah dimasuki beramai-ramai dan akhirnya tenda rokok lagi sebenarnya kami ingin membantu tapi kami terlanjur risih dengan kegaduhan mereka dan banyak kata-kata yang kurang nyaman kami dengar maaf bukan kami egois tapi bila mana dirasa darurat kami pasti akan tetap membantu dan ketidaknyamanan kami akan kami kesampingkan terlebih dahulu oke kembali lagi ke pembahasan setelah kami sampai di camp pencak bayangan kemudian kami memasak untuk sarapan setelah itu kami beres-beres untuk kemudian turun oke terima kasih sekian untuk video ini saya ucapkan banyak banyak terima kasih sudah tonton sampai habis bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu kemudian tekan tombol loncengnya untuk notifikasi selanjutnya silahkan tekan tombol like bila kalian suka video ini dan juga tinggalkan komen terima kasih saya bayangan 16 salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati